Bapak-Ibu yang saya hormati, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Untuk itu, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu yang saya hormati, Pak Yuje dan para panitia, ada Pak Edi, ada Pak Oni, Bapak-Ibu semuanya yang berbahagia. Pada bulan suci Ramadan ini, kita patut bersyukur kehariat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita meskipun bulan puasa, masih bersemangat untuk mencari ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Melanjutkan materi secara teori yang disampaikan oleh Bu Nini hari Rabu kemarin. Bapak-Ibu yang saya hormati, Insya Allah di bulan Ramadan ini kita mencari ilmu, pahalanya akan berlipat. Karena yang kita lakukan ini adalah majlis perbaikan, yaitu untuk meningkatkan kompetensi Bapak-Ibu sesuai dengan komunitas belajar kita, komunitas belajar kita di BMM, yaitu PKGI, peningkatan kompetensi guru Indonesia. Namun tentu saja tidak seluruh kompetensi bisa kita cover ya, tapi hanya kompetensi profesional ya. Tapi itu sudah lumayan istrinya, sehingga Bapak-Ibu bisa semakin meningkat dan harapannya juga semakin profesional menjadi seorang guru. dan harapannya ilmu semakin banyak menjadi semakin mudah Bapak-Ibu untuk menyelesaikan berbagai persoalan di sekolah. Dan terutama bisa menjadi guru yang kreatif, inovatif, terutama dalam belajaran ikhlas. Baik Bapak-Ibu yang saya hormati, saya ingatkan kembali mengenai randaun kita ini. Jadi judulnya adalah Penyusunan Perangkat Pembelajaran Penyusuan... Mohon Bapak-Ibu tidak membuka mic ya, minta tolong Pak Edi mungkin yang buka langsung gitu. Ya Pak. Baik, jadi judul dikelat kita ini adalah Penyusunan Perangkat Pembelajaran Penyusuan Kinerja Guru di BMM. Jadi asal atas usulan dari buli ini kemarin bahwa untuk membuat perangkat pembelajaran ini harus disesuaikan dengan program yang telah dibuat oleh Bapak-Ibu dalam kinerja. Sehingga jangan sampai kinerjanya A, terus programnya B, sehingga harus ada penyesuaian. Nah yang hari Rabu kemarin saya teoritis disampaikan oleh Bunini membuka mindset kita tentang bagaimana program dalam kinerja. Nah hari ini adalah kita lihat secara langsung bagaimana praktek yang akan disampaikan oleh Pak Yuce menggunakan kanva, ya praktek ya, tentang bagaimana pembuatan perangkat pembelajaran. Ya, nanti diperalui nanti seperti itu. Hari ini merupakan in service training yang kedua, atau kita sebut in yang kedua. Besok ada on job training, jadi artinya secara offline Bapak-Ibu nanti akan diberikan tugas oleh Pak Yuce. Mungkin ya singkat saja, karena bulan puasa, nggak usah berat-berat Pak Yuce tugasnya. Ya, yang Bapak-Ibu kerjakan. Mengapa harus ada tugas? Sebenarnya itu seperti kita sampaikan, kalau diklat itu harus ada tugas lah. Karena untuk membedakan antara webinar dengan workshop atau diklat. Tidak berat-berat, yang penting memberikan stressing pada materi, sehingga Bapak-Ibu semakin paham terhadap apa yang disampaikan oleh arah super. Terus kita beri waktu lagi, ini Bapak-Ibu ada namanya kegiatan mandiri, yaitu tanggal 24-25 Maret. Kenapa kita beri waktu yang lumayan panjang? Karena sertifikat kita ini senilai 32 JP, atau kalau sekarang ini 8 poin ya, Pak Yudia istilahnya. Nah itu jangan sampai hanya sehari, dua hari, terus kita klaim 32 JP, ya itu nanti dimarahi oleh asesor penilai kenaikan pangkat maupun penilaian di dalam PMM ini. Jadi kita memberikan yang rasional lah ya. Jadi kalau ada diklat kurang dari itu, terus disebut 32, ya semoga lah. Tapi kita mencoba rasional bahwa kita telah memberi waktu 6 hari. 6 hari ekwivalen dengan 32 JP itu saya kira sudah lumayan rasional ya. Jadi meskipun daring, ya dulu ada yang menanyakan daring bagaimana bisa memperoleh ilmu ya. Jadi kalau ilmu di sini Bapak-Ibu, saya yakin dengan bersungguh-sungguh, kalau kurang silas nanti melihat kembali rekaman yang diberikan oleh Pak Oni itu, saya yakin bisa menyerap kalau 75% dari materi yang disampaikan oleh pemateri itu masih bisa ya. Jadi artinya memang bergantung upayanya masing-masing, kalau Bapak-Ibu join terus off-camp sambil ngajar atau apa, ya itu nanti rekamannya dilihat kembali. Baik, saya kira itu Bapak-Ibu, nanti sertifikat insya Allah nanti secepatnya itu akan di-share oleh timnya Pak Yujo, ini kemarin sudah saya capri beberapa kali. Nanti kalau data Bapak-Ibu sudah lengkap, draftnya sertifikat juga sudah jadi, nanti tinggal bisa di... Ya kalau jadwal kita sih tanggal 26, ya. Karena harapannya Bapak-Ibu ngumpulkan tugas dulu, jangan sampai tugas belum dikumpulkan, sertifikat dibagi nanti. Malah nggak dikumpulkan nanti. Ya, baik saya kira itu Bapak-Ibu pengantarnya untuk diklat-in yang kedua hari ini, monggo dicermati dengan baik. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Yujo bisa terserap keluar dengan baik. Demikian prolog dari saya. Monggo Pak Yujo, kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya, Pak. Suara saya sudah jelas terdengar ya, Pak? Ya, jelas sekali Pak Yujo. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak-Ibu. Mohon maaf sekali lagi, saya datang terlambat tadi. Ada beberapa hal. Tadi kalau tidak di WA atau di telepon Pak Bambang, saya mungkin terlambat lebih jauh lagi. Terima kasih Pak Bambang tadi sudah mengingatkan saya kembali. Baik, saya mendapat tugas pada siang hari ini, Bapak-Ibu, untuk membahas tentang bagaimana menyusun perangkat pembelajaran penyesuaian kinerja guru di BMM. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita bisa gunakan untuk menyusun perangkat pembelajaran. Tapi sebelum itu, saya akan kenalkan Bapak-Ibu sebelum nanti kita masuk ke caranya. Petunjuk teknisnya, Bapak-Ibu. Kita perlu sepakati beberapa hal. Seperti kemarin, Bapak-Ibu sudah mengikuti berbagai macam teori tentang bagaimana membuat pembelajaran. Sebelum saya masuk ke kanva, karena kanva yang terbaru ini, kanva-nya itu ada satu fitur yang namanya kanva AI. Nanti saya tunjukkan. Nah, sebelum itu saya akan masuk ke, saya akan kenalkan dulu tentang, atau kita sepakati bersama dulu tentang, ini, apa itu perangkat pembelajaran penyesuaian kinerja guru di PMM. Bapak-Ibu, jadi kita nanti akan tahu kira-kira ini kita dalam pembuatan perangkat pembelajaran itu, apa yang akan kita buat. Bapak-Ibu, biasanya kalau bertanya, atau bagi brainstorming, atau mengenal suatu hal, itu kita biasanya menggunakan satu aksi yang namanya googling, atau bertanya di internet. Nah, kita di era 2024 ini, Bapak-Ibu ada satu hal yang namanya AI. Ini sudah sangat booming sekali. Jadi, Bapak-Ibu akan, saya rasa ini sudah waktunya wajib membuat atau mengenal yang namanya AI. Saya akan masuk dulu yang pertama tentang pengenalan kanva-nya dulu ya. Saya akan share screen dulu. Bapak-Ibu, di sini. Baiklah, saya sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Canva-it-true, Bapak-Ibu, itu tool yang sederhana sekali, tapi super powerful begitu. Artinya, semua hal kita bisa kerjakan di kanva. Hal-hal yang dulunya. Kita tahu bahwa dulunya itu, hal-hal ini adalah hal-hal yang susah kita kerjakan begitu. Sekarang semua bisa dikerjakan oleh kanva. Ada banyak resource, ada banyak hal yang kita bisa kerjakan di situ. Nah, Bapak-Ibu sudah, saya percaya hampir semua, saya rasa Bapak-Ibu juga sehari-hari sudah pernah menggunakan, atau sering, atau bahkan selalu ya, menggunakan yang namanya kanva. Bapak-Ibu bisa di sini menggunakan akun apapun sebenarnya, entah itu akun personal email, entah itu akun personal microsoft, atau yang lain. Atau, kalau Bapak-Ibu ingin merasakan kanva for education, itu Bapak-Ibu bisa menggunakan akun belajar ID. Jadi, di situ ada fitur education, itu akan jalan semua. Seperti itu. Baik, saya akan mulai, Bapak-Ibu, tentang kita sepaket dulu dengan beberapa hal tentang apa itu perangkat pembelajaran ya. Saya akan pindah share screen dulu sebentar. Stop share. Di sini. Baik. Saya punya satu tool, Bapak-Ibu, yang namanya Microsoft Corporate, dan hari ini juga akan saya benar-benar. Belum sama. Baik, terima kasih. Maaf, bisa dicek kembali Bapak-Ibu mikrofonnya, apakah sudah di-mute atau belum begitu, supaya nanti kita bisa lebih efektif ya, Bapak-Ibu. Nah, di dunia AI, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu itu bisa bertanya apapun tentang hal-hal yang Bapak-Ibu mungkin masih kurang jelas. Karena kita sekarang ada satu tools yang namanya AI. Dan ini juga sebenarnya ada di kanva. Tapi saya akan coba brainstorm dulu dengan AI-nya kita ini. Tentang apa itu perangkat pembelajaran. Karena temanya kita, temanya adalah tadi penyusunan perangkat pembelajaran, penyusunan kinerja guru di BMM. Jadi, Bapak-Ibu sudah ada di BMM, mengikuti hal-hal yang ada di situ, perangkat pembelajarannya. Terus kemudian, Bapak-Ibu akan mulai kerjakan itu. Baik. Nah, kita bisa tanya dulu sih, apa yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran. Supaya kita, Bapak-Ibu, punya kesempatan apa itu perangkat pembelajaran. Pembelajaran. Ini saya gunakan compiler ya. Bisa diakses di bing.com.chart. Masa Bapak-Ibu bisa gunakan chat GPT biasanya ini ya. Cuman ini versi free-nya. Perangkat pembelajaran, Bapak-Ibu, perangkat pembelajaran itu ada banyak hal ya. Ada banyak jenisnya. Itu di kurikulum 2013 yang dulu pernah kita pakai. Nanti kita bandingkan di kurum-kurum Merdeka, di BMM seperti apa. Begitu apakah sama, apakah berbeda. Ini ketika saya tanya dari AI, Bapak-Ibu, perangkat pembelajaran itu seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa perangkat pembelajaran itu ada zilabus. Ada ACP, ada kalender akademik, ada prota, promes, dan lain-lain. Masa juga media pembelajaran dan lain-lain. Jadi, hal inilah satu perangkat pembelajaran. Hal yang kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Ini sebagai pedoman, memudahkan evaluasi, dan kita juga harus mapping. Seperti itu. Nah, kalau di kurum-kurum Merdeka bagaimana? Bagaimana jika? Bagaimana untuk perangkat pembelajaran di kurikulum Merdeka? Apakah sama atau berbeda? Begitu ya. Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka, yang administrasinya ini harusnya akan lebih simpel, Bapak-Ibu ya, itu perangkat pembelajaran yang dulunya ada banyak ragamnya seperti ini, kita akan lihat kembali ya, dari 1 sampai 12, Sekarang, kalau kita bicara tentang perangkat pembelajaran, Bapak-Ibu, itu pasti akan bicara tentang satu, mungkin bisa jadi namanya modul ajar. Modul ajar ini apa? Modul ajar ini berisi materi pembelajaran, yang mendalam dan struktur. Kalau dulu namanya RPP, step by step-nya kita mengajar seperti apa, sekarang ada yang namanya modul ajar. Ada buku teks pembelajaran, ada video pembelajaran, dan perangkat ajar yang lainnya, seperti modul dan teks dan lain-lain. Jadi ini adalah hal-hal yang kita perlu siapkan Bapak-Ibu dalam ketika nanti menyusun perangkat pembelajaran di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana kita menyusun suatu perangkat yang terintegrasi dengan semua HAM. Seperti ini. Jadi ini kita sudah dalam satu pemahaman yang sama Bapak-Ibu yang membuat di kurikulum Merdeka ini ada beberapa pangkat yang kita perlu siapkan untuk sebuah pembelajaran. Dan ini tercakup dalam profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran yang ada di YouTube. Dari modul ajar, teks pembelajaran, video pembelajaran, atau perangkat ajar yang lain, ini Bapak-Ibu bisa desain semuanya dalam sosok yang namanya kanfa. Begitu ya. Kita akan kembali Bapak-Ibu ini. Saya akan coba masuk ke kanfanya dulu. Oke. Oke. Terima kasih. Baik. Seperti ini Bapak-Ibu Nge. Ada tak Bapak-Ibu yang mungkin belum pernah menggunakan kanfa. Saya rasa tidak semua sudah pernah menggunakan kanfa. Artinya saya tidak perlu mendemokan bagaimana cara login. Atau bagaimana cara start. Tapi kita akan lebih masuk ke level yang lebih intermediate. Level menengahnya. Tidak ada yang penggunaan dari kanfa ini. Begitu ya. Atau perlu saya tuliskan dari awal. Atau singkat saja ya. Singkat ya. Baik. Singkat ya. Kanfa itu bisa diakses Bapak-Ibu dengan alamat kanfa. Ini menghilangkan atasnya bagaimana ya. Yang mana Pak? Yang atas itu Pak. Yang ini. Anda bisa enggak? Ini saya akan mulai dari start ya. Supaya Bapak-Ibu mungkin yang baru atau belum pernah mencoba kanfa bisa dicoba. Tapi misalkan akses dengan menggunakan kanfa.com seperti ini. Lalu Bapak-Ibu mungkin akan diminta begitu ya. Tentang akan membuat apa. Karena seperti yang tadi kita sepakati. Kita lihat bersama bahwa perangkat pembelajaran di era kurikulum Merdeka ini agak sedikit berbeda dengan kurikulum 2013. Karena di kurikulum bertiga ini perangkat pembelajarannya itu akan lebih kaya, lebih dinamik, dan lebih menyesuaikan dengan keadaan di kelasnya Bapak-Ibu. Apalagi dikenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya satu siswa dengan siswa yang lain ini bisa jadi gaya belajarnya itu berbeda-beda. Bapak-Ibu bisa tampilkan entah itu kontennya atau prosesnya itu berdiferensiasi. Nah, saya akan kembali ke sini Bapak-Ibu. Di dalam kanfa, Bapak-Ibu itu kita bisa membuat ada yang namanya kanfa dokumen yang akan kita pelajari hari ini. Ada whiteboard, ada presentation, bahkan bisa kita buat video. Saya sekarang juga lebih suka membuat video tutorial itu di kanfa, karena kanfa itu ringan. Bahkan kita membaginya saja tinggal berikan link-nya, Bapak-Ibu ya. Jadi kita tinggal berikan link-nya, link-nya sampai tinggal dibuka, bisa, selesai. Kalau dulu misal kita menggunakan video, kita harus upload dulu di mana gitu ya. Videonya harus kita upload kemana, lalu kita bagikan, itu juga agak lama sekali. Kita bahkan juga bisa membuat website, Instagram, blog, sur, dan lain-lain, Bapak-Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah sampai di halaman ini, Bapak-Ibu bisa langsung login dulu ya. Login dulu untuk membuat atau mulai menggunakan kanfa. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin membuat materi tertentu, jadi kita sepaket dulu nih, kita mau bikin apa? Kita mau bikin apa? Bapak-Ibu bisa pilih dari semua hal yang ada di sini ya. Ada for you, for you ini berarti kumpulan-kumpulan, template-template, atau hal-hal yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya, ada di halaman dashboard-nya. Ada kanfa doc, kanfa dokumen. Ini yang sekarang ada fitur magic-nya, namanya magic. Bapak-Ibu ingin nulis apapun itu seperti magic sudah keluar semua, begitu ya. Nanti kita akan fokus di sini, Bapak-Ibu. Bahkan sudah ada templatenya segala macam, di Microsoft Word itu, PowerPoint, semua ada di kanfa sekarang. Super-kanan. Atau Bapak-Ibu bisa menggunakan whiteboard ya, untuk sketch up, untuk belajar, untuk papan tulis digitalnya. Atau bisa membuat presentasi, Bapak-Ibu. Bahkan bisa membuat social media, bisa membuat video, dan lain-lain. Ini lengkap sekali. Nah, seperti ini ya, kira-kira gambarannya. Baik. Saya akan fokus pembahasan di CanvaDoc ya, Bapak-Ibu ya. Bagaimana Bapak-Ibu bisa mengenal menggunakan dengan magic gitu ya. Bapak-Ibu bisa gunakan gini sebenarnya. Bapak-Ibu bisa membuat dokumen, atau visual dokumen. Atau nanti dokumennya ini akan dirubah doc to dex. Dokumen menjadi dex. Dex itu paparan, PowerPoint gitu ya. Doc to dex. Nah, saya akan mulai dulu. Mari kita coba, Bapak-Ibu ya, dengan CanvaDocumennya. CanvaDocumennya ini. Kita bisa mulai start writing, atau Bapak-Ibu bisa pilih template yang ada. Kalau start writing ini dari nol, Bapak-Ibu bisa desain semuanya begitu. Atau mulai dari template. Kita mulai dari yang mana nih? Kita dari yang nol dulu ya. Jadi supaya paham alurnya seperti apa. Nanti kalau nggak puas dengan hasil yang kita buat sendiri, kadang-kadang memang desainnya, level seninya seseorang itu akan berbeda. Maka nanti kita akan bisa gunakan template ya, Bapak-Ibu ya. Kita coba di ini. Nah, seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi tampilannya akan seperti ini, Bapak-Ibu ya. CanvaDocumen sama ya, seperti Microsoft Word, atau Bapak-Ibu mungkin pernah menggunakan Google Doc ya, atau yang lain-lain. Nah, ini Bapak-Ibu bisa tulis di sini. Atau, Bapak-Ibu, kalau misal ingin membuat, apa namanya, pengen menggunakan CanvaMagic, tinggal di plus-nya sini. Kita mau, kita coba buat, ini ya, buku begitu ya. Coba kita buat buku dulu, atau kita buat modul ajar sederhana. Atau kita buat artikel, Bapak-Ibu ya. Kita buat artikel ya. Kita buat artikel, judulnya, kita buat artikel, karena saya, apa, guru bahasa Inggris begitu, ini namanya, judul ya. Kita bisa gunakan seperti ini. Kalau kita enter, Bapak-Ibu sekarang, plus-nya sudah ada di bawah. Kalau kita mau kembali, misal, saya nggak mau pakai ini deh, saya mau pakai yang CanvaMagic, boleh. Kita klik plus-nya, Bapak-Ibu ya. Mau yang mana nih? Ini mau ada desain, Bapak-Ibu bisa beli desain. Mau ada heading, atau sub-heading, atau body, atau table, dan lain-lain. Nanti kita coba satu-satu. Jadi ini lengkap sekali, Bapak-Ibu ya. Kita coba pilih yang desain dulu ya. Desain ini ada banyak hal yang bisa kita gunakan. Jadi ada banyak desain yang kita bisa gunakan. Ditunggu sebentar, ini penulisnya belum masuk. Kita ulangi sekali lagi. Bapak-Ibu mau desain ini, banner gitu ya, judulnya. Bapak-Ibu tinggal pilih ini. Ini sudah keluar template-nya sekalian macam. Bapak-Ibu tinggal pilih ini. Jadi kan kita mau bikin, kita mau buat teks simple present tense begitu ya. Maka kita bisa pilih salah satu ini. mau yang gunakan yang ini misal, yang ini. Nah, seperti ini. Ini bahkan kita bisa ganti-ganti, Bapak-Ibu ya. Simple present tense. ini namanya jadi kita langsung saja gitu ya. Ini nanti diganti fotonya saya gitu ya. Oke, coba kita cari fotonya saya dulu. Ini kita ungroup dulu. Kita hapus delete image ya, Bapak-Ibu. Karena kan tadi di group ya. Kita delete image. Image-nya kosong. Sekarang kita cari fotonya. Hmm, coba ya. Siapa yang? Koleksi foto. Foto. Nah, ini ada foto saya. Nah, gini ya. Ini tinggal kita masukkan di sini. Nah, kalau nggak pas itu. Kalau nggak pas, kita edit. Bapak-Ibu ya. Kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Kita potong. Oke, kita miring ini nggak bisa. Rotate-nya di smart crop. Nah, ini nggak mau dia. Atau kita pasang ini aja ya. Kita kasih miring dikit. Oke, nice. Save. Nah, seperti ini contohnya Bapak-Ibu. Jadi, kita sudah dapat halaman judulnya ya. Atau kalau kurang puas gimana? Kita kalang puas tinggal hapus aja Bapak-Ibu. Kita tinggal apa, ganti dengan yang lain disennya ya. Bapak-Ibu. Ini. Simple present. Jadi, kita tinggal tambahkan desain gitu ya Bapak-Ibu ya. Lalu untuk yang kedua, kita mungkin tambahkan apalagi nih. Kita bisa gunakan yang namanya heading gitu ya. Heading itu berarti kan judulnya gitu ya. Heading. Ini kita bisa ganti-ganti juga Bapak-Ibu warnanya, hurufnya, segala macam. Ini kita bisa ganti. Bapak-Ibu, seperti ini. Kita bisa ganti warnanya sesuai dengan, ini biar senada gitu. Nah, ini Bapak-Ibu. Jadi, ini kok kurang oke ya. Artinya ya. Kita bisa hapus. Kalau nggak oke. Seperti ini. Atau mau ditambah desain lagi nih? Bapak-Ibu, minta tolong makin-makinnya ya. Coba dicek kembali. Ya. Ya. Astagfirullah. Bapak-Ibu, ya ini saya di rumah. Jadi, memang si kecil yang baru main-main di pulang langsungnya. Baik, seperti ini. Nah, ini hanya contoh Bapak-Ibu ya. Jadi, bahwa kita bisa memberikan banyak desain di sini. Beberapa hal yang kita bisa mencoba di sini. Nah, yang tadi belum kita coba adalah magic light-nya ya Bapak-Ibu ya. Tadi kan kita ada yang namanya magic light nih. Ketika magic light ini, kita bisa sebenarnya pilih atau berikan kata-kata kunci yang ingin kita berikan. Ya, misal. Ini kan saya akan membuat tentang simple present tense. Begitu ya. Ini saya post dulu. Ini saya kasih magic light. Kemudian saya tinggal jelaskan dulu. Si AI ini kita minta untuk bikin apa. Ini anda kita bisa coba to try an example ya. Five Twitter posts announcing. Nah, kalau kita generate seperti ini. Nah, ini muncul ya. Jadi, teks yang kita minta muncul semua. Maka kita bisa masukkan seperti ini. Nah, seperti itu Bapak-Ibu ya. Kalau mau dihapus, tinggal dihapus. Bisa kita nggak mau pakai ini. Seperti itu. Atau bahkan kita bisa buat seperti ini. Explain atau write. Ini bahasa English ya. Atau bahasa Indonesia kita coba. Bahasa Indonesia dia bisa jalan. Kuatlah atau kuatkan. Materi simple present tense. Serta contohnya yang bisa. Ini coba ya. Nah, ini menghemat waktu banyak sekali ya Bapak-Ibu. Bagi kita gitu ya. Kalau dulu kan kita harus membuat pelan-pelan gitu ya. Apa namanya. Materinya, teksnya, kata-katanya. Sekarang sudah dibantu dengan E.A. Spasinya kita beratikan gitu ya. Mungkin kita beratikan seperti ini. Nah, ini bisa. Kalau kita mau tambahkan gambar, misalnya, karena kadang-kadang kan materi yang kita buat itu kita perlu penjelasan. Atau kita perlu pertanyaan atau gambar-gambar yang mendukung. Ini kita tinggal edit aja sekarang. Jadi kalau ini tinggal di misalnya di book gitu ya. Ini juga sama. Atau kalau mau dalam bahasa Inggris, bisa saja Bapak-Ibu ya. Ini kan guru bahasa Inggris masuk ajarnya menggunakan bahasa Indonesia. Bisa saja Bapak-Ibu. Tinggal kita ini aja di magic write kembali. Terus kemudian kita bisa tambahkan atau kita bisa ganti-ganti begitu ya. Continue writing, summarize, rewrite. Rewrite ya. Kita coba. Nanti dia akan rewrite Bapak-Ibu ya. Memparafrasakan. Mari kita lihat. Nah, seperti ini. Ya kan? Ini keren ya Bapak-Ibu ya. Jadi ini sudah apa namanya membantu kita Bapak-Ibu ya. Dalam mencegah atau sekarang ini kalau kita submit sesuatu pastikan di-check lagiasinya ya. Berapa persen begitu. Nah, kalau kita gunakan fitur Canva Magic dengan menggunakan EA ini, itu bisa jadi nul gitu ya. Atau rendah sekali Bapak-Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi, ini adalah Canva Magic ya untuk menulis. Nah, coba ya. Kita coba kembali. Kita tinggal block, kita akan keluar menu lagi banyak seperti ini Bapak-Ibu ya. Kita bisa gunakan seperti ini. Continue writing misalnya. Kalau di continue writing Bapak-Ibu, kita lihat apa yang terjadi. Nah, dengan continue writing Bapak-Ibu, maka ini dia akan melanjutkan bukunya kita Bapak-Ibu ya. Ini jadi nih. Nah ya kan? Sama. Kalau ukuran panjang gitu. misalnya kurang panjang, ini kita atur dulu spasinya ya kan. Ini sudah sama. Seperti ini. Kan seru sekali Bapak-Ibu ya. Kita tanya tambahkan aja. Mau apa nih? Kita mau continue writing lagi. Kita mungkin kurang panjang lagi. Kita bisa. Atau kalau mau kita buat more fun, kita bisa juga seperti ini Bapak-Ibu. Ini yang namanya Canva Magic. more fun ini. Lihat. Gaya bahasanya dia berubah loh Bapak-Ibu. Jadi ini yang tadi sepertinya bahasa-bahasa guru gitu ya. Sekarang jadi bahasa-bahasa guru gaul gitu ya. Kalau kita nggak suka nih, kita bisa buatkan more formal. Nanti akan dibuatkan yang lebih formal gitu. Lalu ya Bapak-Ibu ya. Memang dunia orang ini menyeramkan sih kalau saya pengen. Kita bisa gunakan berbagai macam hal disini. Sekarang bisa dilihat ya. Bahasanya sudah berubah dari bahasa yang non-formal menjadi bahasa yang formal gitu. Kalau kita kita mau tambahkan lagi, mau nggak dia gitu ya. Kita tinggal di magic write seperti ini. Kita tinggal continue writing gitu. ini akan tambah lagi gitu. mohon izin terima telepon sebentar ya Pak Bumbay. ini saya masih zoom sebentar ya. Nanti jam 2an gimana? Apa buruknya dulu ya? Halo? Sebentar-sebentar ini kurang lagi. Oke, masih sebentar. Baik. Maaf Pak Ibu, ini kalau pakai zoom ini saya akan kurang terbiasa mute-nya. mute-nya di mana nggak Pak? Nampangnya. Oh, bisa ya? Oh, bisa ternyata. Baik, baik. Kita lanjutkan. Nah, kita bisa tambahkan Bapak Ibu. Jadi ini kan pre-news seperti ini dulu ya. Kita bisa tambahkan apa nih? Bapak Ibu mau tambahkan apa nih? Kita coba magic write lagi. Bagaimana kalau kita tambahkan soal gitu ya? Bisa nggak? Mari. Buat coba evaluasi. bagian tanda gitu ya. Dengan lima opsi jawaban. Terkait dengan materi simple, lesson, dan. Nah, seperti ini. Mari kita coba. Mau nggak, Tia? Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Seru ya. Cuman, memang ini kita perlu rapikan. Nggak gini. Nah, ini nggak bisa rapi. Jadi seperti itu. Tapi bisa, Tia. Ya kan? Contoh kalimatnya seperti ini. Begitu. Nah. Nah. Coba itu. Ini adalah CanvaDoc, Bapak Ibu. CanvaDoc di mana? CanvaDoc ini Bapak Ibu bisa gunakan semua materi. Bapak Ibu bisa gunakan semua fungsi untuk membuat apa-apa sebenarnya sebuah materi. Ini lengkap sekali. Jadi tidak hanya magic ya. Bapak Ibu bisa tambahkan desain. Heading, sub-heading, body gitu ya. Tambahkan desain seperti ini. Body namanya. Kalau heading itu berarti dia besar seperti ini. Besar ya. Kalau dia di sub-design. Eh, sorry. Sub-heading. Maka dia akan kecil seperti ini. Jadi itu untuk Bapak Ibu ya. Atau kalau mau Bapak Ibu bisa gunakan table. Kita bisa put-up table seperti ini. Nah, kita bisa masukkan ke sini. Nah, ini lengkap sekali. Jadi, ini yang dinamakan tanpa dokumen Bapak Ibu ya. Misalnya sudah jadi. Kita tinggal pakai aja gitu ya. Bapak Ibu biasanya kalau modul ajar itu Bapak Ibu akan gunakan apa nih? Ini ada teks, ada gambar, dan lain-lain gitu ya. Ada teks, ada gambar, dan lain-lain. Kita bisa tambahkan hal-hal semuanya ini. Kalau misal ingin menambahkan video, bisa-bisa aja Bapak Ibu. Kita coba ya. Kita bisa masukkan video di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti akan menjadi sebuah e-book gitu ya. Buku modul ajar digital yang modern. Coba kita cari YouTube-nya dulu Bapak Ibu. Kita tambahkan YouTube ya. Kita simpel. Oke. Ini seperti ini. Kita mulai ya Bapak coba ya. Kalau kita bagikan itu Bapak Ibu, kita bisa klik bagikan seperti ini. Lalu kita bisa gunakan embed-nya seperti ini. Atau intanya dia ini. Kita coba satu-satu ya. Kita klik salin seperti ini. Mau nggak dia? Ini yang paling gampang sebenarnya. Nah tinggal kita enter. Seperti ini ya. Tinggal ini nanti kita tambahkan keterangannya. Sebentar. Kita hapus aja gitu ya. Kita tambahkan dulu. Sebentar. Sebentar. Ini kita hapus. Di delete ya. Delete semuanya aja. Kita mau delete. Kita mau delete. Kita lihat sini saya tambahkan heading ya. Atau subheading. Benar. Terus video. Oke. Seperti ini. Dan ini juga bisa di-play begitu ya Bapak Ibu. Nah ini seperti ini kan Fadok. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu membuat dokumen atau modul ajar dengan menggunakan Microsoft Word ya. Bapak Ibu harus menggunakan laptop. Misal dengan menggunakan laptop Windows. Nah sekarang Bapak Ibu bisa gunakan laptop apapun. Yang penting ada browsernya. Maka ini akan bisa digunakan. Hasilnya seperti apa gitu. Hasilnya kita bisa convert. Convertnya itu menjadi deck. Misal. Kita punya dokumen nih. Tapi dokumen ini pengen ditampilkan. Karena selain membuat modul ajar. Kita akan membuat port point-nya. Untuk bekal kita mengajar. Kita bisa gunakan klik convert. Kalau kita klik convert. Maka ini akan terkonversi menjadi ini tadi. Dog to deck. Seperti ini contoh. Nah ini contohnya. Nanti kita cekat. Sebelumnya kita share dulu. Jadi kalau Bapak Ibu seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Bahwa untuk membagikan ini. Bapak Ibu itu sebenarnya tinggal berikan public view link. Seperti ini. Jadi di-share public view link. Lalu saya ulang ya. Jadi bagi-bagi yang saya membagikannya adalah. Bapak Ibu bisa gunakan download. Kalau mau disimpan. Atau kalau mau langsung dibagikan. Saya lebih suka sebenarnya. Buat yang namanya public view link. Lalu klik create. Lalu tinggal copy aja. Nah di sini ketika kita buka Bapak Ibu. Linknya yang tadi itu. Itu akan. Ya kan. Problem. Oke. We cannot open console right now. Ini koneksi saya Bapak Ibu. Oke. Tapi tampilannya nanti Bapak Ibu. Itu akan menjadi tampilan yang read only. View only. Jadi. Hanya bisa baca. Hanya bisa baca dan. Apa namanya. Tidak bisa diutati. Begitu. Seperti ini. Ini. Coba ya. Ini masih gak mau. Apakah ini sedang ada masalah di kantainya. Baik. Ini yang. Ini materi pertama kita. Kita coba yang convert ya. Kalau convert itu berarti kita akan making beberapa implement. Ayo. Nah. Ini ada contohnya. Jadi kan tadi kan. Bapak Ibu punya dokumen. Kalau dokumen itu langsung kita buat menjadi powerpoint. Itu kan biasanya kita copy satu-satu gitu. Copy. Paste. Copy. Paste. Begitu ya. Dan seterusnya. Begitu. Di tanpa dokumen. Bapak Ibu itu punya. Punya. Satu tool. yang namanya dokumen to deks. Tinggal kita pilih aja sebenarnya. Ini sudah jadi. Ini contoh yang pertama nih. Bagus ya Bapak Ibu ya. Bahkan sudah bisa dipilah-pilah seperti ini. Dengan pemahaman dan lain-lain. Seperti ini. Bagus sekali. Atau kita bisa rubah seperti ini. Misal. Kita jadi portal yang lain. Nah ini kan bagus ya Bapak Ibu. Sudah ada hiasan-hiasannya ya. Jadi gak mati gitu. Gak kata-kata kosong. Tapi ini sudah ada. Keindahan di putuh. Yang dibuat oleh tanpa. Dan saya rasa. Ini akan lebih menarik sekali. Akan sangat bagus sekali. Mau yang lebih seperti ini bisa. Kita bisa. Ini sudah beda-beda. Tinggal Bapak Ibu. Nanti tinggal pilih aja. Mana yang cocok gitu. Yang mana yang pas. Untuk Bapak Ibu. Sampai mencoba yang ini ya. Oke. Ini minimalis. Kayaknya kurang oke. Kayaknya. Oke. Nah ini. Lalu saya akan klik create my presentation. Sekarang si Kanva ini sudah punya lagi satu hal yang namanya presentation. Nah seperti ini. Keren ya. Inilah kerennya Kanva. Pak Bapak Ibu. Jadi. Hal yang sederhana. Sekarang 2024 ini. Jamannya. Kita membuat materi. Atau perangkat pembelajaran. Perangkat ajar. Modul ajar dan lain-lain itu. Dengan kilatnya. Jadi gak perlu dengan menggunakan. Kita berpikir sendiri. Karena kita sekarang sudah punya kanva magic. Yang bisa Bapak Ibu. gunakan. Kalau kita present. Seperti ini. Ini tampilannya saya berubah enggak ya Pak ya. Tampilan yang mana Pak? Tampilannya. Jadi tampilan decknya. Atau tampilan yang tadi Pak? Seperti PowerPoint sekarang itu. Slides. Seperti slideshow Pak. Slideshow. Berarti sudah. Otomatis berubah ya. Iya Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Nah seperti ini. Cantik sekali kan Bapak Ibu ya. Bayangkan perangkat ajar ini kita buat. Dalam waktu kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit. Sekarang kan. Kalau kita bikin hal-hal yang seperti ini sendiri. Tanpa bantuan magic. Tanpa bantuan AI. Ini bisa-bisa kita perlu waktu satu jaman. Ini sudah dibuatkan dengan sangat rapi sekali. Sangat baik sekali. Ini Bapak Ibu apakah ada pertanyaan terkait yang kan padok? Langsung ya Pak Ijel. Moga Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa resen. Kalau di chatbot belum ada ini Pak pertanyaan. Belum ada Pak. Ada yang mau ditanyakan langsung saja. Silahkan Pak Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Atau Bapak Ibu sambil coba-coba silahkan. Ini ada Bu Nuris. Bu Nuris silahkan. Silahkan. Bu Nuris Aseri. Saya juga akan dulu ya. Baik Pak. Terima kasih atas satunya. Yang saya mau tanyakan. Bedanya fitur-fitur yang di chat GPT sama co-pilot itu apa ya Pak? Halo Bu Nuris. Dikenalkan dulu dari mana sekolahnya? Saya dari SDN Campus Ngaseng 1 Pak. Surabaya. Oke Surabaya. Yang saya mau tanyakan. Bedanya fitur-fitur yang di chat GPT sama di co-pilot itu apa Pak? Yang membuat perbedaan yang signifikan. Baik. Terima kasih. Nunggu langsung saja Pak Ibu. Baik. Terima kasih Ibu. Bedanya chat GPT dengan microsoft co-pilot ya Bu ya? Baik. Saya tunjukkan bedanya Bu. Bentar saya akan share screen kembali. Jadi memang dua hal ini perlu Bapak Ibu kuasai ya di hari-hari 2024 ini ya. Satu AI. AI itu Bapak Ibu bisa gunakan chat GPT atau microsoft co-pilot. Yang kedua Canva. Kalau sudah menguasai dua hal ini semua Bapak Ibu bisa gunakan itu. Mau buat video pembelajaran bisa. Bapak Ibu bisa gunakan chat GPT atau microsoft co-pilot ya. Desainnya, layoutnya itu dikerjakan dengan Pak. Jadi perpaduan dua hal ini buat biasa sekali. Ini saya kasih lihat yang chat GPT apa tadi ya. Co-pilot ya. Co-pilot yang disini. Sudah terlihat ya Bu ya. Ini yang namanya co-pilot tuh. Kalau yang biasanya Bapak Ibu gunakan chat GPT ya. Chat GPT. Saya masukkan dulu dulu. Okay. Let's go. Nah, Ibu bisa melihat dulu. Di chat GPT ini kita ada yang namanya chat GPT 35 dan chat GPT 4 ya. Kalau chat GPT 4 ini kita harus upgrade to plus. Kalau yang 3 itu menggunakan GPT 35 Bu. Read for every day plus. Kalau yang GPT 4 itu model terbarunya dia dan model terbiternya dia. Itu sudah menggunakan DAL-I. DAL-I itu kemampuan untuk membuat gambar ya. Ini GPT 4. Kalau kita ingin menggunakan GPT 4 maka kita harus upgrade to plus. Nah, plus itu harganya 20 dolar per bulan Bu. Kalau 20 dolar per bulan itu ya. Rupiah ya. Kalau kali 15 ribu. Ya sekitar 300 ribuan. 300 ribuan begitu. Untuk menggunakan GPT 4. Nah, ini chat GPT. Lalu kalau Microsoft Copilot Bu. Ini sudah ditenagai oleh GPT 4 plus Turbo. Ya. Dan ini free. Ini free. Ya. Jadi tidak perlu bayar. Kalau itu gunakan chat GPT kan bayar nih. Untuk menggunakan GPT 4. Kalau yang di Microsoft Copilot ini free. Jadi tidak perlu bayar 1 rupiah pun. Totally free. Ya Bapak Ibu ya. Dan kalau di Copilot Bu itu bedanya ada kreatif, ada balance, ada precise. Ini membedakan tone-nya Bapak Ibu. Kalau ingin membutuhkan jawaban yang kreatif. Dia berpikir ala-ala seniman gitu. Bapak Ibu benarkan kreatif. Balance itu ya berpaduan gitu. Kalau precise ini lebih-lebih yang straight forward to the point gitu. Dan ini Copilot itu kemampuannya dia bisa templatize. Jadi membuat silabus, template. Bisa bikin kita ketawa gitu ya. Bisa membuat rubrik ya. Bisa nulis dan lain-lain. Bisa summarize dan lain-lain. Ini bedanya. Jadi ketika ada Bapak Ibu tadi bertanya bedanya GPT dengan Copilot. Satu Copilot sudah menggunakan GPT 4. Turbo secara free. Dan ini Bapak Ibu itu kita bisa buat. Minta dibuatkan gambar gitu ya. Buatkan gambar 3D gitu ya. Kria. Usia 40 tahun. Wajah tampan. Hasial gitu ya. Terus berbaju warna merah. Duduk di tepi sawah. Di dekat. Motor. Motor. Motor apa? Mio gitu ya. Ini karena GPT 4 Bu. Dia akan bisa buat gambar. Jadi kita dalam membuat gambar apapun. Itu bisa menggunakan seperti ini. Kalau di Canva juga bisa membuat gambar. Cuma ketika di Canva itu kita harus dilet ke aplikasi lain yang itu ada batasannya. Itu ada versi bayarnya. Makanya saya seringnya perpaduan. Canva saya gunakan untuk designing, layouting. Copilot saya gunakan untuk brainstorming. Saya gunakan untuk generating picture seperti ini. Ini tanpa batas. Jadi batasnya adalah the sky is the limit. Karena ada orang-orang yang air itu batasnya yang langit. Batasnya sepanjang imajinasi kita. Seperti ini. Ini tadi. Ini motor Mio-nya dia nggak bisa menerjemahkan. Ini motor apa? Dia nggak tahu motor Mio seperti apa. Seperti ini. Ini gambaran wajah tampan Asia itu seperti ini ya. Menurut AI. Dan ini gambarnya non-copyright. Menurut AI gitu. Orangnya, kita nggak tahu orangnya siapa. Jadi nggak ada orang yang mirip bisa. Cuman ini bukan wajahnya orang beneran. Ini dia hanya mengira-ngira gitu ya. Seperti itu. Jadi itu pun bedanya chat GPT dengan Microsoft Copilot. Semoga ini menjawab. Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan terkait hal ini. Ada pertanyaan di chatbot, Pak Ija. Ada pertanyaan. Baik. Pak, bagaimana caranya membuat Chrome untuk bring image menggunakan peperut yang berasal dari sebuah foto? Jadi, Pak. Ya. Jadi, ada foto begitu ya. Atau bagaimana? Saya kurang jelasin. Foto dulu, lalu dibuat deskripsinya dalam bentuk Chrome gitu. Jadi dibalik gitu. Bisa nggak? Kalau dari foto itu, kalau saya modelnya nggak seperti itu, Pak. Biasanya ya. Kalau dari foto, saya belum pernah coba. Tapi yang saya sering gunakan adalah kita create image-nya dulu. Misalnya ingin membuat foto keluarga begitu ya. Jadi, Chrome-nya kan buat foto keluarga empat orang begitu. Papa, mama, dua anak. Anak dewasa umur segini, anak kecil umur segini. Jadi, foto keluarganya. Nanti kita tinggal ganti wajahnya. Swap namanya. Swap face gitu ya. Kita ganti wajahnya dengan wajah yang kita foto dulu. Itu lebih akurat ya. Tapi kalau dari foto, dari foto contoh foto, langsung menjadi gambar-gambar yang mirip seperti itu, itu saya belum pernah coba. Tapi biasanya bisa. Namanya di Microsoft Designer. Seperti itu, Pak Bambang. Semoga yang belum mencoba. Bapak-Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Atau dilanjut dulu, Pak Yusuf? Mungkin belum ada. Pak Bambang, mohon maaf. Kalau ini nanti saya lanjutkan di sesi berikutnya bagaimana? Ini, saya ditunggu. Ini, apa? Ada tamu tadi di telepon. Mungkin nanti saya akan tiba-tiba satu sesi tambahan begitu, Pak. Untuk menjelaskan yang selanjutnya. Mungkin, Pak, dibuatkan apa? Semacam tutorialnya atau apa. Nanti bisa di-share di grup WA. Sehingga bisa dibuat untuk teman-teman. Selain rekaman ini tadi, barangkali nanti Pak Yusuf punya tutorial atau apa yang berkaitan dengan tadi itu Magic Rite atau apa yang tadi. Copilot dan Magic. Canva Magic ya, Pak? Ya, Canva Magic tadi. Mungkin yang lain-lain barangkali nanti bisa di-belajari oleh Bapak-Ibu. Oke, baik Bapak-Ibu. Tidak menunjukkan pukul 2, ini kurang seperempat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita rasa sudah cukup pemaparan materi hari ini. Mohon maaf. Pak Yusuf juga ada kegiatan. Yang kedua, juga bulan kuasa. Mungkin nanti kalau Pak Yusuf menyampaikan materi, bisa dipelajari secara mandiri, nanti malam, dan sebagainya. Kalau masih ada yang ini bisa didiskusikan di grup. Begitu ya Pak Yusuf ya? Betul Pak. Terima kasih Pak. Pak Oni menyampaikan Pak Yusuf kalau memang ada keperluan boleh mungkin leaving dulu. Ini kita lanjutkan penjelasannya kepada. Oh ya, tentang ini Pak. Tugas bagaimana? Tugasnya apa? Baik. Tugasnya nanti saya kirim di Pak Bambang untuk di-forward ke teman-teman peserta ya Pak? Oh ya, ya. Mungkin buat perangkat seberapa halaman dulu menggunakan cara magic tadi. Ya, ya. Dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak-Ibu semuanya. Ya, monggo Pak Yusuf. Kalau memang ada keperluan boleh leaving dulu. Baik. Terima kasih Bapak. Saya mau nincit pamit dulu. Ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang belum mengisi... Saya OK. Benar, benar. Menunjuk-menunjuk ini. Siap-siap. Bisa mengisi link yang telah di-share oleh Pak Oni di chatbox. Mungkin juga di grup BA nanti Bapak-Ibu. Oke. Pak Edy, halo Pak Edy. Iya, siap Pak. Mungkin ada yang perlu di... ditambahkan, menyimpulkan bagaimana aplikasi Canva untuk Bapak-Ibu. Barangkali Pak Edy juga ada yang... Ya, beberapa ini mungkin ada yang perlu disampaikan. Yang silas, Canva itu kan memang ada edisi free ya Pak Edy. Ada edisi pro. Ya, Pak. Kalau edisi pro, tadi diberi gambaran satu bulan 300 ribu. Itu bisa untuk satu sekolah apa personal itu Pak? Pak Edy. Biasanya. 300 ribu. Personal Pak. Personal, ya. Tapi personal itu kalau dipakai temannya, ya menggunakan laptop yang ada tentu saja. Bisa saja ya Pak Edy. menggunakan akunnya yang membeli itu Pak. Barangkali kok 300, wah mahal ini mungkin bisa apa namanya, patungan itu barangkali. Saya lihat memang... Itu ada Pak, beli di Shopee itu ada banyak. Untuk guru memang sekarang ini apa Pak, Canva ini memang luar biasa Pak ya. Jadi, apalagi tambahkan AI tadi, terus berbasis grafis sebenarnya awalnya, tapi ekspansinya Canva ini terus menuju ke doc, ya. Apalagi doc to deck tadi itu ya. Nah, itu sangat bagus artinya kita membuat dokumen layaknya kita membuat pada MSWed ya Pak Edy. Tetapi kita bisa minta langsung magicnya itu kayak AI dan bertahap. Saat tadi itu plus kita minta apa. Terus kurang panjang yang didimokan oleh Pak Yuzo itu. Itu perlu dieksplore Bapak-Ibu saya kira itu ya. Terutama Bapak-Ibu yang masih muda-muda ini bisa mengeksplore itu seperti itu. Sehingga dalam kita ngerjakan perangkat pembelajaran ya atau saja sebuah RPP atau mungkin handout atau mungkin modul ya. Kalau dulu kita membuat itu kan mesti browsing sana copy paste ke sini kan begitu ya Pak ya. Jadi kita membuat terus samping kita secara multitasking di sana ada Google ya. Sehingga pada saat kesulitan ini kita masuk Google ketemu ini tiga paragraf di-block copy masukkan di situ. tadi disimulasikan kita tidak perlu masuk ke sana kemari ternyata situ ada fasilitasnya. Memperbandek mempanjang kok alamannya kurang ini. Nah tadi itu terus bahasanya kok ngepop ya mau dipormalkan ini jadi ini luar biasa kanva ini. Jadi kalau Bapak Ibu senang saya kira kalau membayar 300 ribu mungkin ya puas lah mungkin karena fiturnya akan dapat banyak. Jadi kalau saya lihat kanva ini dulunya berbasis grafis ya Pak ya. Terus sekarang bisa mengarah ke doc ya. Artinya itu bisa ke deck atau dalam untuk presentasi. Berikutnya dia ekspansi ke video yang tadi video pendek. Bahkan tidak ada untuk pembelajaran karena untuk media sosial jualan dan sebagainya. Sehingga dengan menguasai kanva Bapak Ibu itu layaknya sudah menguasai multimedia itu ke basis grafis dokumen maupun yang lain. Apalagi Bapak Ibu menguasai satu lagi adalah aplikasi video tab cut. wah luar biasa ini. Karena tab cut juga template-nya itu banyak sekali. Saya kalau bikin beginning YouTube itu yang kemarin logo-logo itu saya tinggal ketik aja di template beginning YouTube misalnya itu template-nya sudah banyak sekali kita tinggal memasukkan logo atau foto sudah masuk layaknya layaknya sudah pro itu. Jadi kalau video ringan itu yang jabunya itu adalah di cap cut kalau menurut saya. Tapi kerabis sebenarnya ada di kanva. Sekarang kalau video apa namanya mediaan Pak ya di TikTok ini juga sekarang stylenya Pak ya Pak Edy ya stylenya ini sudah banyak. Bahkan kita bisa explore ngetik style apa disitu misalnya Mr. Bean dance sehingga nanti ada semacam ini atau yang lain-lain tapi kalau itu memang untuk internet lain jadi untuk hiburan kalau TikTok itu sehingga yang membuat menjadi menyenangkan hiburan mau karaoke mau apa tapi kalau kanva ini sepertinya sebuah aplikasi dirancang didedikasikan untuk para guru ini jadi kita sangat berterima kasih sebenarnya kepada kanva meskipun tidak hanya untuk guru tapi saya melihat condongnya ini arahnya untuk guru seluruh dunia ini apalagi dengan model curriculum merdeka ini menuntut membuat media apa namanya itu modul ya modul ajar dan sebagainya kan penampakannya itu kan tidak istilahnya Pak Yudja tadi penampakan mati tapi harus penampakan yang dinamis dengan menambahkan logo mungkin gambar terus grafis untuk judul kayak tadi itu atau mungkin meng-embed terhadap video tadi diselamatkan kita masuk ke Youtube setelah itu kita ambil apa istilahnya body-nya atau apa itu bisa ditempelkan pada modul ajar kita sehingga modul ajar ini menjadi hidup tadi itu tidak mati ini luar biasa jadi sangat memberi ruang kepada para anak didik kita yang memang sudah berpikirnya jauh lebih multimedia sekarang ini karena memang gadgetnya sudah memenuhi itu jadi HP yang penting berbasis Android pada saat kita share maka nanti akan menghasilkan sebuah modul ajar atau kalau namanya LKS LKPD atau apa itu tidak tidak mati penampakannya tidak hanya statik tapi dinamik mungkin kalau saya merefleksi dari yang dari Pak Yudja tadi seperti itu mungkin Pak Oni atau Pak Egi bisa menambahkan sedikit yang diamati maupun pengalamannya monggo nanti sharing pengalaman saja dengan kanva kalau kita pakai akun pendidikan Pak itu nanti ketika kita sudah login di kanva itu otomatis ada akunnya sekolah kita nama sekolah kita jadi kita nanti ada dua kalau kita pakai kita pakai akun kita sendiri yang belajar ID itu kemudian nanti di bagian akun itu ada lagi nama sekolah kita jadi teman-teman guru kita bisa masuk ke situ yang sesama pakai akun belajar ID atau murid kalau sudah punya akun belajar ID juga bisa berkolaborasi di di akun sekolah di situ di dalam kanva itu ada akun sekolah itu bisa dipakai berkolaborasi dengan teman nah yang selama ini saya pakai kanva itu saya gunakan untuk membuat media media pembelajaran itu yang terakhir terakhir ini begitu ada yang AI saya gunakan untuk membuat kuis anak-anak itu bagus kayaknya dan lebih mudah Pak kemudian untuk mendapatkan gambar atau kecepatan mendesyen atau menata biasanya juga saya tata dulu di kanva kalau saya ingin perlukan saya upload lagi di web atau apa itu terkadang saya download dalam bentuk apk dalam bentuk powerpoint nah nanti di dalam powerpoint itu kita tata lagi sedikit kemudian kita ubah menjadi HTML5 kemudian kita bisa upload di Netlify atau bisa kita ubah menjadi apk di hp tapi harus diubah dulu ke dalam HTML5 menggunakan iSpring suite jadi desainnya dari tanpa setelah jati kita download berupa powerpoint kemudian di powerpoint nanti kita ubah HTML5 menggunakan iSpring kemudian kalau mau kita jadikan apk kita tinggal menggunakan web apk builder itu ataupun kita jadi flipbook juga bisa kalau dari powerpoint kita jadikan pdf kemudian jadikan flipbook jadi bisa kemana-mana itu sudah kita coba tapi yang kalau langsung link ke kanva biasanya saya pakai quiz ataupun media pembelajaran itu sudah saya upload di facebook saya itu mungkin teman-teman mau template-nya ada itu di sana template-nya untuk dimodifikasi ada saya upload di sana di facebook saya rasa mudah sekali sekarang kalau kanva apa saja ada itu kita mau memisahkan gambar dengan background kita itu kita tinggal tangkap gambar gambar kita dengan background akan terpisah itu kalau kita mau menghilangkan beda dengan menghilangkan background tapi dengan tangkap gambar itu gambar kita bisa kita lepas dari background itu juga memudahkan cuman ya itu tadi apa di trik-triknya bapak ibu ya itu trik-trik itu pelan-pelan itu kita pelajari tekun lah jadi kalau belajar ini kita ini yang seusia kita ini sudah gradual gradul tapi kalau kita pelan-pelan tekuni pelan-pelan itu insya Allah bisa mudah sebenarnya kalau udah tahu kuncinya udah mudah karena kalau kita udah tahu kuncinya kita tinggal copy-paste copy-paste gitu aja atau diduplikat gitu kita membuat media pembelajaran katakanlah sebanyak 50 halaman 50 halaman itu tidak kita desain satu-satu kita duplikat-duplikat begitu aja tinggal perintahnya yang kita ubah gitu itu Pak Bambang yang sharing untuk penggunaan kanfa ini luar biasa kalau ini kanfa mau dieksplore lagi lain kali ada pembelajaran khusus kita pelatihan kanfa itu bisa dieksplore lagi terima kasih terima kasih Pak Oni Pak Oni ini kreatif jadi banyak yang dieksplore juga ada apa-apa poin apa namanya kemarin yang di yang pernah dibuat oleh Pak Oni itu di media pembelajaran anu saya central point apa kemarin ada kemarin game-game apa kayak anak-anak itu petualangan atau apa itu sudah kita jadikan kita jadi petualangan ada game petualang bisa bikin itu anak-anak seneng itu gambarnya pakai gambar di AI dan nanti kita buat pdf pdf corporate itu juga kita bisa lengkap animasi meskipun tidak terlalu sempurna itu sudah seneng anak-anak itu kemudian gambar bicara itu kan kita gabungkan dengan web lain AI tapi yang model lain untuk yang video bicara itu gabung-gabung baik mungkin Pak Edi ada yang disampaikan berkait dengan kanva ini pengalamannya setelah itu nanti kita penutupan ya Bapak Ibu untuk bersama nanti iya Pak memang kanva itu sebab yang sangat luar biasa fungsinya bermacam-macam Pak bisa untuk video untuk gambar-gambar poster banner bahkan sekarang sudah bisa digunakan untuk membuat doc memang luar biasa nah untuk yang saya sampaikan mungkin yang sesuai dengan profesi kita Pak sebagai guru bahwa sekarang ini dengan adanya AI ini banyak dimanfaatkan oleh anak-anak jadi kalau ada soal yang diberikan oleh guru-guru mungkin soal ulangan soal apa quiz-quiz yang lain di pelajarannya itu bisa dengan mudah dikerjakan hanya dengan menggunakan AI jadi kalau kita tidak mengupgrade ilmu kalah dengan siswa karena tentunya soal-soal yang kita buat itu akan dengan mudah dijawab oleh siswa menggunakan AI jadi untuk mengakalinya kita harus membuat soal yang tidak bisa di apa istilahnya ya dikerjakan menggunakan AI kita harus lebih kreatif lagi dibandingkan dengan siswa kalau tidak begitu kita akan merasa kesulitan Pak karena jawabannya betul semua kalau ulangan itu itu teknologi AI bahkan sekarang ini sudah ada gambar-gambar yang bisa di-generate menjadi gambar bergerak dengan suara 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 kita itu bisa Pak kenapa menggunakan text to speech itu kita hanya perlu menuliskan tag-nya saja nanti sampel suara kita itu bisa dijadikan sampel untuk suara tag tadi itu itu salah satu AI tapi juga resikonya gini AI itu memang banyak manfaatnya banyak membantu kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita tetapi juga banyak yang menggunakan secara kurang kurang baik istilahnya untuk apa istilahnya untuk kejahatan untuk menyebar hope seperti itu bisa digunakan AI makanya kalau ada seperti video-video tokoh-tokoh penting tokoh-tokoh terminal yang berbicara itu bisa dibuat menggunakan AI jadi kita harus pintar-pintar memilah-milah apakah itu videonya asli atau tidak seperti itu Pak terima kasih terima kasih Pak ya jadi seperti yang sampaikan oleh Pak Edi AI ini kalau kita gambarkan bagaikan sebilah pisau Pak ya jadi untuk kebaikan bisa untuk kejahatan juga bisa begitu Pak ya pisau itu untuk ngerajang sayur bisa untuk menikam orang juga bisa jadi artinya bergantung siapa nawah itu yang menggunakan kalau kemarin waktu kampanye presiden ini kayaknya 02 menggunakan AI sehingga suaranya salon presidennya menjadi Bu Agus suaranya viral waktu nyanyi itu dan itu mungkin menjadikan poin tersendiri jadi artinya itu bisa dipergunakan untuk hal-hal seperti itu nah Bapak Ibu sebagai guru tentu saja bisa mengeksplore AI AI itu kan kuat sekali kalau saya sekarang ini lagi seneng-senengnya Pak Edi copy pilot sama image creator jadi iseng-iseng saya kalau nganggur itu bikin lucu-lucuan foto orang sedang ngopi di pinggir sawah ini kalau jadi saya share di grup itu ya gitu saja terus pakai apa namanya swipe tadi menggunakan apa kalau swipe foto menggunakan apa Bisa menggunakan ini saya pakai Adobe saya Pak Adobe oh iya kalau saya biasanya menggunakan ini loh Pak mungkin sekedar apa namanya seperti sampaikan oleh Pak tadi sebetulnya kalau kita menggunakan foto ini biasanya saya menggunakan apa sih namanya remaker 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 itu paling ada yang multi ada yang personal jadi yang disampaikan oleh Pak Yujer tadi remaker AI jadi kita ambil fotonya orang di replace dengan foto kita itu sementara ini saya senang berlatih membuat seperti itu ya menghasilkan gambar yang lumayan banyak cuma saya berpikir Bapak Ibu yang masih aktif itu kalau dirangkai menjadi sebuah media pembelajaran yang sangat menarik dan yang paling penting gambarnya selalu copyright jadinya tidak pernah ada sebetulnya kalau Bapak Ibu mencomot di internet ada kalanya itu termasuk non copyright baik saya kira itu Bapak Ibu pembicaraan kita tentang tanpa tanpa AI tanpa job tadi yang bagus disimulasikan oleh Pak Yujer pun singkat tapi kita menjadi lebih jelas nanti rekaman yang disampaikan oleh Pak Oni bisa diulang-ulang khususnya pada saat Pak Yujer tadi mencontohkan ini juga sedang saya meneguh Pak Yujer membuat tutorial yang nanti bisa kita share di grup kita baik acara selanjutnya yaitu foto monggo Pak Oni untuk membantu penambilan foto untuk Bapak Ibu semua tolong semua kamera on cam yang masih dimasikan dinyalakan Pak Karyono ini kelihatan di ruangan saja di pus manis masih di rumah iya masih di terima kasih Pak Bapak Ibu on cam kameranya kemudian ini nanti foto-foto ini itu untuk melengkapi foto yang kemarin tambahan jadi nanti link link yang saya berikan itu sudah lengkap disitu ada foto nanti foto diklat maka foto-foto ini akan menambahkan foto yang kemarin jadi kalau Bapak Ibu memerlukan kemarin kok tidak ada sekarang ada linknya ada disana semua yang tadi saya berikan gitu jadi semua kelengkapan kecuali sertifikat sudah ada di link yang kemarin saya berikan jadi jadi ini foto-nya akan menambahkan kalau Bapak Ibu mau menyisipkan ke pengembangan diri ya tinggal mengambil disitu cek kita ambil dulu foto-nya satu dua tiga kemudian alaman kedua ongo di on semua lagi cuma dua halaman sudah cukup Pak Bambang terima kasih Pak Oni terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kebersamaannya dan semoga upaya kita semua untuk meningkatkan kompetensi guru melalui diklat yang relatif singkat ini benar-benar bermanfaat dan memberikan ilmu yang barokah kepada Bapak semuanya terutama di belakang Ramadan ini semoga pahala Bapak Ibu mencari ilmu akan semakin berlumat dan semoga tetap diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan ini hingga akhir sekian kami atas nama Panitia kalau ada tulang-tulangnya dalam menyampaikan ini maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati